Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menyampaikan tips bagaimana cara cepat membaca skala mikrometer Materi ini insyaallah akan sangat berguna bagi anak-anak SMA kelas 10 Kemudian juga anak-anak SMA yang akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan membaca hasil pengukuran dari mikrometer Bagi Anda yang belum paham dan ingin mengetahui bagian-bagian serta fungsi dari mikrometer Bisa dilihat di channel Mastris juga yang linknya dicantumkan pada deskripsi video ini Silahkan ditonton Intro Ada pun benda-benda yang akan kita ukur dengan menggunakan mikrometer ini Antara lain yang pertama benda berbentuk bola yaitu biji tasbih Kemudian yang kedua adalah koin uang logam Dan yang ketiga adalah diameter dari kabel Yang keempat adalah diameter dari matabor Yang kelima adalah diameter dari dana bol Dan yang keenam adalah diameter dari laut Langsung kita mulai dengan pengukuran pertama Benda yang berbentuk bola yaitu dalam hal ini biji tasbih Kita langsung buka mikrometernya Yaitu dengan cara memutar ke arah belakang Dan sampai bagian penjepitnya nanti mendekati Atau lebih besar sedikit ukurannya dibanding dengan benda yang akan kita ukur diameternya Langsung biji tasbih yang akan kita ukur Kita letakkan pada penjepit Dan kemudian kita putar Dengan menggunakan tabung pemutar Atau kita sebut dengan tabung timbel Setelah terjepit Maka kemudian kita lanjutkan pemutaran Dengan menggunakan russet knob Yaitu pemutar di bagian belakang Sampai kemudian terdengar bunyi krek Setelah terjepit Agar benda yang kita ukur Tidak bergeser Atau skala yang kita dapatkan tidak bergeser Karena gangguan sentuhan-sentuhan Maka kita kunci Baik sekarang langsung saja kita baca hasil pengukuran Dengan melihat skala dari mikrometer Yang kita gunakan tersebut Yang perlu kita catat Yaitu untuk mikrometer Hasil pengukurannya Agar lebih mudah kita langsung menyatakan Dalam satuan milimeter Ada pun langkah-langkah Untuk menuliskan hasil pengukuran tersebut adalah Yang pertama Lihat angka pada skala tetap bagian atas garis Beserta kelebihannya Pada pengukuran ini Ada angka 5 Lebih satu skala Berarti menunjukkan 6 Ini sebagai angka hasil pengukuran Yang kita tulis di depan koma Selanjutnya Kita nanti akan menuliskan angka desimal di belakang koma Dan itu kita lihat Skala yang terdapat di bawah garis mendatar Kalau belum terlihat Berarti hanya kita baca angka pada skala putarnya saja Namun kalau dia sudah terlihat Kita tuliskan di belakang koma angka 50 Dan selanjutnya Kita lihat berikutnya adalah Skala yang ada di skala putar Pada pengukuran ini Karena skala yang di bawah garis lurus sudah terlihat Berarti 50 Nanti kita tambah dengan angka 36 Jadi hasil pengukuran yang kita dapatkan Ketika mikrometer kita gunakan Untuk mengukur diameter biji tasbih adalah 6,86 mm Selanjutnya kita langsung ukur jenis benda kedua Yaitu uang logam Kita ambil uang logamnya Dan langsung kita akan ukur Berapa ketebalannya Ternyata hasil pengukurannya adalah Seperti pada skala ini Disitu terlihat angka 0 Kemudian lebih satu skala Berarti tentu 1 mm sudah Kemudian garis yang lurus itu adalah Pada angka yang ke-29 Berarti hasil pembacaan Ketebalan uang koin adalah 1,29 mm Kita lakukan pengukuran Benda jenis ketiga Yaitu potongan kabel Kita akan ukur diameternya Dengan menggunakan mikrometer juga Dan ini hasil pengukurannya Angka 6 Kemudian yang Sekaris lurus Itu adalah Skala putarnya dari 0 Kemudian 1,2,3,4 Berarti hasil pengukuran Dari diameter kabel Adalah 6,04 mm Selanjutnya benda keempat Yang akan kita ukur adalah Diameter dari matabor Langsung kita ambil matabornya Dan kita ukur Dengan menggunakan mikrometer Matabornya kita jepit Kemudian kita putar Dan setelah pemutar kencang Kita kunci Dan ini adalah merupakan skala Yang dihasilkan pada mikrometer ini Kita lihat Di sini ada 4 skala Yang skala tetapnya Kemudian garis yang lurus Segaris lurus dengan skala Yang berada di skala putar Ini berarti bahwasannya Hasil pembacaan dari alat ukur ini Adalah 4,44 mm Selanjutnya benda yang terakhir Danapol Kita akan ukur Diameter dari danapol ini Dengan menggunakan mikrometer skrup Dan kita jepit Sebagaimana benda-benda yang lain Yang kita ukur Dan kemudian kita putar Kita kencangkan dan kita kunci Dan inilah hasil Pembacaan yang ada di dalam skala Mikrometer Terlihat jelas bahwasannya Angka yang ditunjukkan adalah Angka 5 Kemudian di bawah Angka 5 ini Skalanya sudah lebih 1 Berarti Karena skala 1 ada di bawah Berarti setengah Jadi 5,5 Dan kemudian Garis yang berimpit Dari skala putarnya Kalau kita lihat Ini 2,4 Berarti hasil pembacaan Skala ini adalah 5,74 mm Demikianlah tips Membaca cepat Skala pada mikrometer ini Semoga bermanfaat Untuk Anda Dan terima kasih Karena Anda telah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh